Selamat pagi Komunikasi dan Kapitalisme Teori Kritis Dalam buku ini dijelaskan bahwa teori kritis merupakan sewa aliran pemikiran yang menekankan pada penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan merahkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora Dalam hal seperti ini penekatan Marx selama beberapa dekade disajikan sebagai teori yang gagal dan sosialisme sebagai model masyarakat yang gagal sesuai dengan teori Marx Muntunnya gerakan sosial baru, individualisme dan tekanan neoliberal pada humaniora pada ilmu sosial, warisan panjang stanilisme, rezimokulomasi yang fleksibel, globalisasi dan formalisasi Semuanya mempengaruhi muntunnya teori postmodern dan poststruktural Semakin banyak orang menjadi yakin bahwa teori Marx memiliki sesuatu yang penting untuk diceritakan kepada kita tentang masyarakat kehormatan kontemporer Marx bukan hanya seorang ahli teori kapitalisme tapi juga ahli teori komunikasi dan teknologi yang kritis Pemikiran Marx oleh karena itu merupakan titik awal yang sangat baik untuk teori kritis kontemporer tentang teknologi komunikasi dan komunikasi Teori komunikasi Marx bertujuan untuk menunjukkan bagaimana komunikasi kapitalis bekerja dan antagonisme apa yang dimiliki sistem komunikasi dan macam itu Dan berusaha untuk menginformasikan praktis yang menunjuk di luar komunikasi kapitalis menunjuk komunikasi sosialisme Teori kompleksitas adalah suatu bentuk teori sistem yang menelisis bagaimana ketidakaturan muncul dari ketidakaturan Sistem seperti itu juga disebut sistem yang menyatur dirinya sendiri karena sebagai sistem yang dinamis dan kompleks Sistem tersebut menciptakan perubahan dari dalam dirinya sendiri Kemudian akan kehilangan minat pada teori sistem yang kompleks karena ini adalah pendekatan yang sangat strukturalis Dan dalam karya-karya sarjana seperti Nicholas Luhmann dan Friedrich Hayek berubah menjadi neoliberalisme Tiga, pendekatan teori Marx Pengaruh utama pendekatan buku ini berasal dari tradisi intelektual, telekritif, mazhab, frankfurt, mazhim humanis, dan ekonomi politik kritis komunikasi Ekonomi politik komunikasi Marx adalah pendekatan yang muncul di bidang studi media dan komunikasi Ini mengenai hubungan komunikasi dengan kelas kapitalisme, dominasi, dan perjuangan sosial Ketiga tradisi pemikiran tersebut disarkan pada teori Marx Ontologi Hanya manusia itu sendiri yang dapat mencapai masyarakat yang manusiawi melalui aktivitas diri praktis mereka dalam perjuangan sosial Praksis adalah aspek kunci untuk mencapai masyarakat yang manusiawi Kapitalisme, kelas, dan dominasi merupakan bentuk keterasingan manusia yang membuat terlihat perbedaan antara bagaimana kehidupan sosial itu dan bagaimana hal itu berpotensi Epistemologi Tidak ada kerusaran epistemologis dalam karya-karya Marx yang membuatnya menjauh dari humanisme Karya-karya Marx selanjutnya dipandu oleh prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam karya-karya awalnya Humanisme membuat teori, dialektika, dan praksis yang terbuka Aksiologi Mengingat landasan masyarakat dalam praktis manusia dan praktis sosial Manusia harus secara kolektif mengendalikan kondisi dan hasil kegiatan mereka Sosialisme demokratis adalah masyarakat yang memadai untuk manusia Ekonomi politik kritis komunikasi Karya utama Marx, kapital, memiliki subjudul kritik terhadap ekonomi politik Ini adalah kritik terhadap kapitalisme, kritik terhadap masyarakat kelas Dan kritik terhadap kaum intelektual yang telah menganalisis kapitalisme dengan cara yang tidak kritis Pada saat yang sama, karya-karya Marx merupakan kritik terhadap ekonomi politik klasik Yang kerap kali merefleksikan kapitalisme dan masyarakat kelas sebagai bentuk alami masyarakat Topologi teori komunikasi Marx yang kritis dapat ditempatkan di bidang studi komunikasi melalui diskusi tentang tipologi teori komunikasi Ada tipologi historis dan logis dari teori komunikasi Yang pertama memberikan gambaran sejarah teori Yang kedua menyajikan perbedaan logis teori komunikasi Ekonomi politik komunikasi Pendekatan teori Marx dan kritis terhadap komunikasi dicirikan sebagai pendekatan fundamental analitis dan pendekatan budaya Marx sebagai reflexive analitis Pendekatan maksit menekan pada dialektika objek atau subjek, struktur atau agensi, kebutuhan atau peluang, kontinuitas atau diskontinuitas, masyarakat atau individu, teori atau penelitian empiris, alasan atau pengalaman, alam atau budaya, masyarakat atau ekonomi, dan lain-lain Sekian dan terima kasih